Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kawan yang beragama lain Dimanapun kawan-kawan berada Semoga kita semua selalu mendapatkan Rezeki yang melimpah kesihatan dan kesuksesan Amin Selamat beraktifitas bagi kawan-kawan yang sedang beraktifitas Semoga aktivitasnya lancar Dan dilancarkan oleh Tuhan yang mahasiswa Dilanjut kawan Oke kawan setelah hampir satu minggu Vakum tanpa upload video Pada hari ini Saya mencoba untuk mereview Atau mengupdate Perkembangan daripada Bakalan-bakalan bonsai yang Terpotel tunasnya Cuma disini tidak Tidak bareng Dalam artian Terpotel tunasnya ini Ada yang Bulan Maret Awal Ada yang bulan Maret Pertengahan Dan ada yang bulan Maret Akhir Seperti itu kawan maksudnya Nah kebetulan Setelah saya cari video Di bulan Maretnya Kayaknya tidak ada Atau mungkin sudah terhapus Yang ada adalah update Di bulan Mei Ini di bulan Mei tanggal 16 Itu setelah Sebagian sudah tumbuh Tonas Ini yang satu ini Saya pangkas kembali Karena Yang pertama Dia tidak syukur Pada Daunnya Dan saya spekulasi saja Sebetulnya disini kawan Kalau memang dia nanti tumbuh Syukur Alhamdulillah Barangkali bisa bagus Kalau Dia tidak mau tumbuh Dan mati ya Ya sudah Spekulasi saya seperti itu Waktu itu Karena Pertumbuhannya Dibanding dengan yang lain Itu Memang Kurang Sangat kurang Kalau yang ini Makanya tadi sudah saya Saya pangkas kembali Dan disini saya juga Melapisi dengan Lapisan pernis Karena Seluruh Bahan-bahan Bonsei kelapa saya Yang terpotel Itu saya tempatkan Di luar ruangan Meskipun Meskipun masih ada Naungan Sedikit Tapi Dia juga Sering kena Sinar matahari Meskipun tidak full seharian Makanya ini Yang saya Kasih Lapisan pernis Itu saya Ada beberapa Ada juga yang Tidak Memakai lapisan pernis Itu saya tutup Pakai batok kelapa Yang Bekas Bekas Bonsei kelapa Yang Tewas Seperti itu Kawan Ini Yang Semi-ori Ini juga Kemarin Patah Cuman Ya itu tadi Seperti yang saya bilang Bahwasannya Hotel Tunasnya itu Tidak bareng Ketika saya Libur Sabtu Minggu Tanggal sekian Saya melakukan Giat Saya tapis Dan sebagainya Mungkin ada satu yang patah Terus saya sendirikan Minggu depannya lagi Saya Giat Seperti itulah Jadi tidak Satu hari Mereka terpotel Bareng Begitu Oke kawan Simak terus Video saya Biar kawan-kawan Juga bisa Apa ya Biar bisa Biar semangat Intinya Begitu Biar tidak putus asa Ketika Bahan kita Yang sudah kita rawat Yang sudah kita sayangi Tau-tau pas Kita Giat saya Tapis Terpotel Seperti itu Jadi tetap sabar Tetap semangat Untuk Menunggu Pertumbuhan Dari Tunas yang baru Bagi kawan yang baru Menemukan channel saya ini Jangan lupa Bantu saya Dengan cara Like Comment Dan subscribe Agar channel saya Bisa berkembang Dan bagi kawan-kawan Pemula seperti saya Mari kita bergotong Mari kita bergotong Royong Dengan saling Subscribe Satu sama lain Silahkan Subscribe saya Pasti akan Saya Balas dengan Subscribe Begitu kawan Terima kasih Dilanjut Pada tanggal Saya fokuskan Tidak terlapisi Tidak terlapisi oleh bernis Retak Begitu Dan Sekarang tanggal 19 Juni 2022 Pertumbuhannya Sudah Seperti ini kawan Tidak terlapisi oleh bernis Jadi Tetap Ingat kawan Jangan putus asa Ketika Tunasnya Portel Atau Patah Karena Kalau Patahnya Tidak Mepet Di titik Tumpu Insya Allah Kemungkinan besar Masih bisa Tumbuh Dan juga Hal-hal Yang harus Dilakukan Ketika Pertama Kali Kita Potel Bakalan Kita Potel Tunas Dulu Sudah Pernah Saya Bahas Mungkin Di video Sebelumnya Sudah Satu Jangan Sampai Terkena Air Karena Nanti Bisa Pusuk Yang Kedua Saya Kasih Serbuk Anti Semut Karena Semut Jangan Suka Dengan Penas Mudanya Kelapa Begitulah Jadi Plastik Ini Fungsinya Untuk Melindungi Oh Ya Saya Kasih Plastik Juga Itu Fungsinya Untuk Melindungi Mata Tunas Dari Air Karena Kalau Kena Air Busuk Seperti Nah Ini Yang Belum Saya Pernis Makanya Saya Kasih Penutup Pada Batoknya Yaitu Dari Batok Kelapa Yang Dulu Sudah Tewas Bonsenya Oke Kawan Tetap Semangat Dilanjut Sambil Mendengarkan Musik Relaksasi Kawan Silahkan Dinikmati Videonya Silahkan Diambil Pengalamannya Mari Mari kita Berbagi Mari kita Sharing Tentang Kebaikan Dan Semoga Video-video Saya Ini Bermanfaat Bagi Kawan-kawan Yang Satu Hobi Paling Tidak Ketika Melihat Video-video Saya Kawan-kawan Terhibur Karena Secara Tidak Langsung Menyenangkan Atau Membuat Senang Orang Lain Itu Merupakan Suatu Pahala Bukan Begitu Kawan Dilanjut Terima Dilanjut Dilanjut Surah Bukan O Dilanjut Hear Tidak Tidak Menurut Tidak Utup Tidak 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 Dua Tidak 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 Terima kasih telah menonton 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 Semoga kawan-kawan teribur dan bermanfaat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton